Menerka komposisi bayangan Timnas Indonesia U17 jelang tampil di Piala Dunia U17. Piala Dunia U17 tak lama lagi akan bergulir. Indonesia akan berkesempatan menjadi tuan rumah ajang tersebut. Skuad Timnas Indonesia U17 sudah melakukan persiapan sejak beberapa bulan lalu. Kini tim asuhan Dimas Sakti sedang menjalani pemusatan latihan di Jerman. Dimas Sakti membawa 28 pemain untuk menjalani pemusatan latihan di Jerman. Banyak dari mereka sudah mendapatkan panggilan mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia U17 di Jakarta. Beberapa kali Dimas Sakti mengungkapkan sudah memiliki kerangka tim untuk berlagak di Piala Dunia U17. Tim itu kemungkinan besar akan diperkuat cukup banyak pemain alumni Piala AFF U16. Dimas Sakti adalah pelatih kepala Timnas Indonesia U16 yang menjadi juara Piala AFF U16. Pemain-pemain yang potensial mengisi posisi utama di Timnas Indonesia U17 pun sudah terlihat. Muhammad Iqbal Guizanga yang digadang-gadang menjadi kapten jelas akan mendapatkan tempat utama di lini belakang. Sementara itu pemain di Espora, Wilbur Jardim pun diperkirakan akan mengisi slot back kanan. Terutama jika pemain keturunan Brazil itu memiliki kualitas sebaik apa yang disebutkan belakangan ini. Kemudian di lini tengah ada beberapa pemain yang bisa menjadi andalan Dimas Sakti. Satu di antaranya adalah Kaviatur Rizky, seorang gelandang serang yang cukup tajam dalam mencetak gol. Sementara di posisi ujung tombak, Arkan Kakak bisa menjadi pilihan utama. Striker satu ini memiliki potensi untuk menjadi penyerang besar di masa depan. Selama menjalani pemusatan latihan di Jerman, Timnas Indonesia U17 juga akan terus mencari pemain diaspora baru. Sosok konsultan asal Jerman, Frank Wormuth, punya peran penting dalam hal tersebut. Fakta menarik seputar Timnas Indonesia yang akan berlagak di Piala Dunia U17 2023. Timnas Indonesia U17 akan berlagak di Piala Dunia. Ajang itu tentu sangat dinantikan buat skuad Garuda Muda hingga masyarakat di tanah air. Piala Dunia U17 diikuti 24 tim dari 6 konfederasi di dunia. Ajang itu digelar di 4 kota yakni DKI Jakarta, Bandung, Solo, dan Surabaya. Stadion yang digunakan pun bertaraf internasional. Venue Piala Dunia U17 adalah Jakarta International Stadium, Stadion di Jalak Harupat, Stadion Manahan Solo, dan Stadion Gelora Bung Tomo. Fakta menarik seputar Timnas Indonesia U17 yang berlagak di Piala Dunia U17 di antaranya. Piala Dunia U17 menjadi debut buat Timnas Indonesia U17 yang menjadi ajang pertama buat skuad Garuda Nusantara sejak pertama digelar. Debut akan terasa spesial karena berlangsung di depan pendukung yakni di Indonesia. Timnas U17 juga cukup beruntung karena berkat status tuan rumah itu bisa lolos secara langsung. Timnas U17 wajib memaksimalkan kesempatan. Maklum untuk berlagak di Piala Dunia U17 tak mudah karena harus melalui jalan panjang. Timnas Indonesia U17 melakukan persiapan panjang dalam pembentukan skuad. Pemain yang dibentuk pelatih Bimah Sakti mayoritas berasal dari skuad turunan saat berlaga di kualifikasi Piala Asia U17 2023. Selain itu sejumlah pemain juga didapat melalui pencarian panjang di berbagai daerah Indonesia. Pelatih Bimah Sakti dan jajaran asisten pelatihnya harus melakukan turnus antara untuk mencari pemain. Hasilnya ketika itu 5 pemain didapat dari seleksi di 12 kota. Namun akhirnya hanya 4 pemain yang disertakan dalam pemusatan latihan di Jerman. Timnas Indonesia U17 tak main-main dalam persiapan jelang Piala Dunia U17. Pasukan Bimah Sakti menggelar pemusatan latihan di Jerman dengan membawa 28 pemain. Skuad Garuda Nusantara berada di Jerman selama 5 pekan. Kegiatan para pemain adalah melakukan latihan dan menggelar uji coba. Saran pengamat kepada Bimah Sakti berhenti seleksi timnas U17 Indonesia segera bentuk tim. Pengamat sepak bola, Wesley Hutagalung berikan saran kepada pelatih timnas U17 Indonesia Bimah Sakti untuk segera membentuk tim inti. Didasari waktu menuju kick-off Piala Dunia U17 yang semakin dekat. Menurut Wesley, timnas U17 Indonesia memiliki peluang lolos grup asalkan waktu yang tersisa digunakan untuk berlatih tactical game dan tidak perlu seleksi pemain lagi. Pasukan Garuda Asia memang sedang menjalani pemusatan latihan di Jerman. Rencananya timnas U17 Indonesia akan menjalani beberapa laga uji coba dan kembali ke Indonesia pada 23 Oktober mendatang. Total ada 30 pemain yang sekarang berada dalam pengawasan tim pelatih timnas U17 Indonesia. Mereka adalah 28 pemain yang ada di Jerman termasuk Wolbert Jardim yang berangkat dari Brazil. Ditambah 2 pemain di Espora yang dipantau di Belanda oleh Frank Wormuth selaku penasihat timnas U17 Indonesia. Belum ditentukannya pemain yang pasti mengikuti Piala Dunia U17 dikhawatirkan akan memperlambat progres tim. Terlebih lagi timnas U17 Indonesia juga harus mencari lawan uji coba dengan karakter bermain yang beragam. Terima kasih telah menonton!